modal nekat dan modal minim itu gak masalah ya guys yang penting kita mau belajar halo lor kembali lagi bersama kita disini semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah amin dan di video kali ini kita kedatangan motor crf ini sudah super moto untuk velgnya seperti ini ya guys untuk silinder headnya ini akan kita cat nanti menggunakan high temp lalu untuk velgnya juga akan kita rubah warnanya disini suruh cat menggunakan detone premium dengan perpaduan warna biru dan merah untuk pemilihan warnanya pun disini nanti kita akan memilih warna yang metallic biasa ya guys lalu untuk high temp itu ini ada reviewnya ini yang kita cat menggunakan high temp warna hitam dulunya sudah kurang lebih satu tahun ya guys ini satu tahun lebih pokoknya untuk videonya linknya ada di deskripsi ini kita cat menggunakan high temp warna hitam dan dikenal pot ini masih aman aman saja ya guys untuk nanti sini ninder headnya kita akan cat menggunakan high temp dengan warna terbaru nah oke guys disini kita bongkar-bongkar terlebih dahulu untuk bannya disini akan kita bongkar total karena nanti akan kita ganti untuk jari-jarinya ya guys jadi disini kita buka terlebih dahulu semuanya seperti ini untuk jari-jarinya pun disini kita potong karena nanti akan kita ganti menggunakan yang berwarna hitam nah oke guys setelah beres seperti ini keadaannya ini bagian yang akan kita cat nanti untuk pemilihan warnanya disini full menggunakan detone premium ada chili red dan juga excellent blue untuk di bagian tromol akan menggunakan warna chili red untuk di bagian velg excellent blue dan ini untuk silinder headnya menggunakan detone yang tahan panas high temp ini berwarna bronze ya guys ini warna terbaru dari detone yang produk high temp atau cat khusus untuk tahan panas dan warnanya ini bronze yang terbaru biasanya ada warna hitam dan juga silver saja ya guys nah ini nanti akan kita coba seperti apa warnanya bagus atau enggak nah oke untuk di step pertama seperti biasa kita amplas menggunakan amplas ukuran 800 disini amplas secara merata untuk cat velgnya ini masih lumayan bagus belum banyak yang terkelupas jadi disini kita amplas layang saja enggak usah sampai botak jadi amplas layang sampai benar-benar merata untuk di bagian tromol memang disini kita bersihkan karena sudah terlihat besinya jadi kita bersihkan total dan hasilnya seperti ini setelah selesai pengamplasan seperti ini ya guys untuk silinder headnya seperti ini ini sudah warna dari besi saja atau istilahnya tidak ada cat sama sekali untuk pengaplikasiannya disini tidak perlu di epoxy ya guys jadi disini cat detone yang tahan panas ini yang berwarna bronze ini yang terbaru untuk cara penggunaannya yaitu tinggal kita kocok saja seperti ini setelah itu kita semprotkan saja tanpa didasari epoxy ya guys atau primer gray jadi langsung di atas besinya seperti ini kemudian untuk catnya pun tidak perlu di clear jadi cukup sekali semprot seperti ini saja sampai warnanya rapat bisa satu atau dua lapis dan hasil warnanya seperti ini lumayan mantap ya guys disini warna bronze nya terlihat sangar nah oke untuk di bagian tromol kita menggunakan 9120 primer gray atau epoxy jadi disini kita dasari menggunakan primer gray sebanyak dua lapis jadi untuk bagian tromol velg disini kita menggunakan primer gray terlebih dahulu ya guys sebanyak dua lapis untuk jeda setiap lapisnya itu sekitar 10 menit untuk penyemprotan tipis-tipis saja jangan langsung tebal jadi perbedaannya tadi untuk cat high temp itu tanpa epoxy untuk yang velg dan tromol ini kita primer gray atau kita epoxy sebanyak dua lapis secara merata setelah itu akan kita keringkan selama kurang lebih setengah jam jadi disini karena sudah halus ini tidak kita amplas lagi ya guys ini setelah kering kita lanjut ke pewarnaan disini menggunakan 9462 chili red tanpa dasaran warna putih kita coba langsung semprot di atas warna primer gray apakah warnanya cepat keluar atau cepat menutup kita lihat seperti ini ya guys untuk penyemprotannya jangan langsung tebal pokoknya tipis-tipis saja sekiranya belum menutup itu nanti bisa dilanjut di lapis kedua biar menutup rapat ya guys untuk velgnya disini kita menggunakan 9312 excellent blue ini jenis warnanya metallic juga sama kita langsung di atas warna epoxy jadi tanpa dasaran silver ya guys jadi untuk modalnya lebih irit karena disini kita memilih warna yang tanpa dasaran sudah bisa menutup seperti ini setelah itu akan kita keringkan disini kita keringkan selama kurang lebih setengah jam ini mumpung panas juga kita sambil jemur gak apa-apa setelah itu kita lanjut ke lapis kedua agar warnanya lebih rapat jadi nanti apakah warna dari excellent blue ini bisa masuk dengan warna chili red kayaknya masuk ya guys karena nanti ada perpaduan ban yang berwarna hitam dan juga untuk jari-jarinya berwarna hitam dengan baut warna emas jadi kemungkinan warnanya akan kontras bagus kenapa tidak menggunakan warna candy tone karena disini untuk bodi motornya itu sudah menggunakan stripping dan scotlet yang berwarna chrome jadi kalau kita menggunakan warna candy tone warna candy tone nya pasti akan kalah dengan warna chrome ya guys jadi disini kita menggunakan warna solid dan metallic ini yang terkesan lebih gelap sedikit nah oke untuk proses terakhir kita pengekliran 9128 clear glossy dari detone premium untuk pengeklirannya kita lakukan sebanyak 3 lapis dengan jeda setiap lapisnya itu 10 menit jadi pengeklirannya bertahap ya guys jangan langsung tebal pokoknya inti di pengecatan itu jangan langsung tebal penyemprotannya harus pelan-pelan jangan sampai telewer jangan sampai ketebelan untuk jarak penyemprotan kurang lebih sekitar 1 jengkal ya guys disini sudah akan masuk ke finishing dengan 3 lapis clear jadi mudah-mudahan nanti hasilnya bisa glossy dan bagus ya guys meskipun hanya modal aerosol saja nah oke disini kita sudah beres pengekliran akan kita keringkan selama 1 hari kita diamkan dan hasilnya seperti ini ini untuk warna dari high time bronze itu seperti ini setelah keringnya mantap ya guys ngedoff dan juga ada semi kilapnya sedikit meskipun tidak di clear untuk velgnya warna excellent blue tromolnya ini warna jelly red nah oke guys setelah itu akan kita pasang untuk pemasangannya seperti ini untuk jari-jarinya warna hitam dengan baut warna emas dan untuk bannya bannya pastinya warna hitam ya guys dan seperti ini hasilnya setelah kita pasang semuanya mantap ya guys sekarang saatnya kita pasang ke sepeda motornya kita mulai dari silinder headnya terlebih dahulu untuk memasang silinder head tinggal kita letakkan saja lalu kita beri baut seperti ini setelah itu kencengin bautnya ya guys untuk tampilannya disini mantap ya guys jadi mesinnya lebih terlihat berwarna dan juga lebih terlihat bersih dan untuk velgnya seperti ini ini sedang dipasang untuk gearnya kemudian setelah menempel itu seperti ini dengan perpaduan warna dari excellent blue dan juga chili red hasilnya seperti ini untuk bagian belakang seperti ini mantap ya guys jadi ini full menggunakan cat aerosol di tone premium dengan budget-budget modal pelajar itu seperti ini hasilnya itu butuh berapa kaleng untuk ngerjain semuanya tadi ya guys untuk epoxy atau primer greennya satu kaleng gak habis untuk warna excellent blue nya juga masih sisa untuk dua velg untuk chili red nya juga masih sisa banyak untuk high time nya juga masih sisa banyak masih bisa untuk cat yang lainnya juga pastinya nah oke guys jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan di dalam video kita kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa makan, ngopi, dan juga terus berkarya pastinya nantikan terus video-video seputar pengecatan dari kita di subscribe biar tidak ketinggalan dan thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati